Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pada malam grand final, 10 besar finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 tampil membukau dengan balutan busana ranjangan fashion designer Catherine Ambarsari bersama dukungan dari Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan dan Bang Kalsel. Finalis pria tampil gagah dengan kain sasirangan, sedangkan finalis wanitanya tampak angkun dengan otor sasirangan. Seperti disampaikan Catherine saat diwancari tim Eljon Media di Detavia Heritage Hotel Jakarta Pesat. Catherine mengatakan baju yang ia rancang bertemakan cerita tentang Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang budaya Kalimantan Selatan. Sementara itu, Catherine juga mengaku senang bisa bekerjasama dengan nyahasan Eljon Indonesia melalui unit kerjanya Eljon Pejens sebagai penyelenggara Putra Putri Pariwisata Nusantara. Catherine berharap, pemenang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 dapat membuat nama Indonesia lebih baik. Kebetulan saya dihubungin sekitar sebulan yang lalu sebenarnya. Diminta untuk menyiapkan 20 baju buat Grand Final. Nah, kebetulan saya juga ada stok bahannya, stok sasirangan namanya ya, kalau dari Kalimantan Selatan. Saya selalu stok itu bahan, jadi saya tinggal bikin bajunya. Nah, bajunya juga saya bikin itu all size sih sebenarnya. Nggak ada yang ukuran SML, nggak ada, all size. Nah, saya bikin yang casual, cuman casualnya banget juga ke arah pesta. Pokoknya yang terbaik deh buat Putra Putri Pariwisata Nusantara Indonesia. Ya, kebanggaan semuanya. Bajunya itu semuanya bertemakan cerita tentang Banjarmasin, tentang Kalimantan Selatan, tentang kerajaan, tentang asal-asal musuh, sasirangan. Semuanya punya arti. Sangat entusias sekali, sangat mendukung sekali, sangat bagus sekali. Apalagi sampai ke kancah internasional, sangat membanggakan. Saya juga seorang desainer daerah, mampu berdiri di sini juga sangat membanggakan daerah juga. Saya membawa nama harum Kalimantan Selatan, Alhamdulillah. Dan doakan ya, semua berjalan lancar dan sukses. Yayasan Herdion Indonesia sendiri teruslah maju, teruslah berkembang, teruslah menyala Herdion Indonesia. Mudah-mudahan ini berkembang terus dan terus. dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional menjadi lebih baik lagi. Untuk pemenangnya, saya harap bisa membawa nama harum Indonesia. Berat loh, menyandang satu pemenang. Cuman harus ini ya, harus sukses ya. Harus berhati-hati, ini sudah the best banget ini. Seperti diketahui, Grand Final Putra Putri Parusatan Nusantara 2024 diselenggarakan di Gedung Sabta Pesona Balirung, Susilo Sudarman. Kementerian Pariwisata dan Ekon Migratif. Grand Final berlangsung dengan meriah dan sukses. Lebih dari 500 tamu undangan memadati venue. Tidak hanya itu, sejumlah kepala daerah, kepala dinas pariwisata dari berbagai daerah, pimpinan asosiasi pariwisata, hingga perwakilan sponsor juga turut hadir menjadi saksi ajang nasional bergensi ini. Pada malam tersebut, timah diwan juri memutuskan perwakilan DKI Jakarta II Rendi Utomo dan perwakilan Jawa Barat Jauza Najla Naurah terpilih sebagai putra-putri pariwisata Nusantara 2024. Tim LJN Media melaporkan. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan.